Selamat pagi guys, selamat datang kembali di YouTube channel ini, hari ini vlog saya tidak pernah naik moto sebelumnya. To be honest, ini 3rd time saya naik moto dan terus saja expedition yang memang pelitahan juga. Ini moto saya dan ada motokawan banyak disana. Banyak lesion cerita hari ini, let's go! Alright guys, kami baru tidak pun sampai separuh jalan, baru macam 8 minit kami jalan dan salah satu moto kawan kami ada masalah. So, sebelum tuh, ini moto yang saya bawa, pinjam dari kawan. So, ada masalah sini, brake ya. I just brake sebelumnya. So, ada masalah brake ya, macam ada bau brake. So, kami berhenti dulu kejap. So, saya rasa saya akan teruskan perjalanan dulu. Kami berhenti di jembatan sini, kamu boleh lihat video saya yang sebelumnya. Asal kami naik Gana, kami selalu berhenti di jembatan ini. Tumundan Hill di sini, itu ada tempat naik Tumundan Hill. So, belum pun separuh jalan. Nah, ini moto-moto. Moto-moto biasa pun boleh, cuma kasih tinggi sedikit. Ini moto yang paling legend lah. Dan, hari ini ada Sapotka juga. Wuh, eh, macam mana sih omak? Ya mungkin deh. So, ini kami punya Sapotka. Barang-barang di sini sebenarnya. Minyak, makanan kami di sini semua. Bag-bag. So, begitu saja, nanti kita akan teruskan perjalanan. Sekarang ini, Minyak. Gana, ini pun dari restoran. Ini goreng spesial. Ini apa ya, Minyak? Bakso. Bakso. Ini restorannya tahan dengan desain. Tengok nih, guys. Macam Brazil. Apa ini desainnya? Oh, ini-ini. Oke, kami baru siap makan di sini. Restoran, apa namanya? Lubuk. Lubuk apa dalam video dia punya. Lubuk selera gana. So, kami sudah lubuk selera gana. Dan sekarang kita mau masuk trek. Kami pun udah pernah jalan sini. Darang pernah jalan-jalan raya. Tapi kurang kalau jalan raya, jalan kaki. Kalau jalan kaki berapa jam? Kalau jalan kaki, kalau macam kami, 8 jam. 4 jam. Tapi kalau orang-orang di sini bilang, 6 jam saja sampai. Dan moto pun belum boleh pernah kali pergi sana. Belum pernah. So, kita cobalah. So, ini moto-moto. Sebelum kami jalan, ada lagi yang mau bikin moto sikit-sikit. Asana, nggak tahu kabel. Ini kami punya support car. Sebelum kita review dulu moto lah. Ada dua KLX di sini. Ini KLX. Ini saya punya pun KLX juga. Sebenarnya saya pun tidak tahu apa-apa pasal moto. So, saya tidak mau cakap pasal lah banyak moto. Tapi kalau kereta, yang sana, itu memang makanan kami lah semua. Ini kalau moto, sebenarnya ini baru third time nih saya guys. Third time riding moto. Sebelum ini saya tidak pernah ride moto. Terutama yang KLX begitu lah. So, kami akan sedia jalan. Baik guys. Kami masuk di track sudah. Dan ini jalan raya dia. Ini masih oke lagi. Kereta boleh jalan. Moto pun boleh jalan. Tapi nah sampai sini. Tengok nih guys. Tanah runtuh di sini. Sia pun tidak tahu mana kami mau jalan. Dan ini first time set terus pergi yang susah. Gila. Nah ini, boleh jalan di atas, boleh jalan di bawah. Tengok macam ini tinggi dia jalan raya. Patah di sana sini. Yang di sebelah itu tanah runtuh. Kita cek dulu mana mau jalan nanti. Seharusnya saya jalan sini sejalah. Tapi ini pun lembut. Sementara kami tengok track. Bicama damai pula di sini nih. Teman ini guys. Periok karak kan nih. Di sini hutan. Sementara kami tengok track di sana. Mana mau jalan. Kereta sama moto. Jumpa yang ini. Kenapa ini? Periok karak katanya. Ada air nih kadang-kadang kalau hujan. Nah kan ada air. Sej CRAP.. Periok karak. Periok karak katanya. Eh 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 jalan di sini. Peripada raya jalan di atas monek. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tanah runtuh itu nah itu jalan raya kita boleh nampak kita turun sikit di jalan raya itu nah yang ada pisang tapi nah ini tanah runtuh sangat-sangat besar dari sana kita cari jalan lah kalau boleh tempat kita nih tanah runtuh sebelum ini jalan dia disini ini jalan dia cari runtuh sangat-sangat besar kami akan cari jalan baru cari jalan baru ataupun kami teruskan jalan raya disini tanah runtuh tinggi disana lebih kurang 400 kaki di bawah jalan raya disini seperti ini kuari nih keras batu dia kami sudah rehat berapa jam sudah kita rehat 1 jam lebih lah kan 1 jam lebih sudah kami pikir-pikir mau limpas ke tidak ruta kumpul tidak boleh limpas cukup terlampau tinggi tapi moto kami coba juga kasih limpas lah jadi kami sangkul dulu mana yang boleh sementara tuh kita makan nasi di dalam plastik mungkin ya kalau di hutan selamat menikmati